Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari Merdeka Merdeka ya Nah teman-teman pada hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak kepala negara Indonesia yang 7 dari Pak Soekarno sampai dengan Pak Jokowi ya materi kita kali ini yaitu relatif pronoun relatif pronoun apa nanti kita lihat diselit selanjutnya kita akan belajar ada relatif pronoun tentang who the which the that whom and whose apa itu dan kita akan jelas sekali setelah ini Oke guys teman-teman apa itu relatif pronoun dan contohnya apa saja Mari kita lihat di slide ini relatif pronoun adalah kata ganti untuk menghubungkan dua buah kalimat menjadi satu kalimat jika syaratnya ada pokok kalimat yang pertama dan yang kedua itu terdiri atas orang yang sama atau benda yang sama contohnya ada dua kalimat kalimat yang pertama that man is my brother kalimat yang kedua that man comes from Jakarta digabungkan menjadi satu menjadi that man who comes from Jakarta is my brother baik kita jelaskan di relatif pronoun relatif pronoun dari kata relatif relatif itu artinya menghubungkan dua buah kalimat nah ini pertama dua menjadi satu kali Hai tuh Hai dan syaratnya adalah pokok kalimat yang pertama Hai dan yang kedua itu terdiri dari orang yang sama atau benda yang sama jadi harus sama nah ketika sama nanti jadi dijadikan jadi menjadi satu contoh misalnya that man is my brother ini ada kata-kata yang lebih man that man that man come from Jakarta ini juga nah ini ada 2 nah ketika menjadi satu dead mannya dipakai satu saja tidak boleh dua-duanya menjadi dead man who comes from Jakarta come from Jakarta diambil dari sini is my brother nah nanti kita akan bahas semuanya ya ada 5 yang akan kita bahas terkait dengan relatif pronom. Oke, permiso dulu guys. Yang pertama di slide ini kita akan bahas terkait dengan relatif pronom who. Bagaimana penggunaannya? Kita lihat, who digunakan untuk menerangkan orang. Ya, orang. Ingat ya, who itu untuk orang. Karena who itu artinya siapa. Contoh, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, the girl is very beautiful. Kalimat yang kedua, the girl always plays in front of my house. Digabungkan menjadi satu, menggunakan kata who. Jadi, the girl, who always plays in front of my house is very beautiful. Penjelasannya seperti ini. Ingat ya, who itu untuk orang. Tinggal-tinggal. Kalimat yang pertama, the girl is very beautiful. Kalimat yang kedua, the girl always plays in front of my house. Ini ada dua, the girl. Ini pokoknya. Nah, kita gabungkan menjadi satu, menggunakan kata who. The girl, who. Karena ada orang, always in front of my house. Yang ini dimasukkan dulu. Nah, kalimat yang kedua ini dimasukkan dulu. Nah, kemudian ditambahkan dengan is very beautiful. Baru kalimat yang pertama. Menjadi, the girl, who. Dan, always plays in front of my house is very beautiful. Perempuan yang. Jadi, hu disini ketika dijadikan satu kalimat, artinya menjadi yang. Perempuan yang selalu bermain di depan rumahku adalah perempuan yang sangat cantik. Beautiful. Oke, yang hu. Insya Allah sudah mulai paham, oke? Oke. relatif penuh yang kedua adalah witch. Mana witchnya? Nah, ini ya. Bagaimana penggunaannya? Ternyata witch ini digunakan untuk menerangkan benda, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi, witch ini umum. Contohnya, this is the fish. Itu contoh kalimat yang pertama. Kemudian ada kalimat yang kedua. I fish the fish last night. Nah, dua kalimat ini dijadikan satu menggunakan witch menjadi this is the fish which I fish last night. Oke. Yang terjelaskan di sini, witch. Ingat, digunakan untuk benda, bisa hewan, bisa juga tumbuh-tumbuhan. Ya, bukan orang. Ya, tapi witch itu untuk benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kecuali orang. Contoh, ini ada kalimat, ada dua kalimat, dan ini digunakan menjadi satu adalah this is the fish. Ya, kata fish. Ini berarti hewan, ya. Langsung. I fish the fish. Nah, ini ada kata the fish lagi. Berarti ada dua kata the fish. Last night. I fish the fish last night. Dijadikan menjadi satu menggunakan relatif noun which this is the fish. Nah, ini kalimat yang pertama dimasukkan. Nah, I fished. Ya, tadi. The fish ini kan ada dua. Jadi, tidak boleh dimasukkan di dalam kedua-dua kalimat ini ketika digabungkan menjadi satu. Sehingga, di fish ini yang hilang. Nah, di fish yang kedua ini hilang. Jadi, I fish last night. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi, this is the fish which I fished last night. Ya, gitu. Oke ya. Nah, sudah mulai. Bisa dipahami. Nanti contoh-contoh selanjutnya. Insya Allah bisa lebih paham lagi. Oke. Internet sudah dulu, guys. Nah, ini. Ternyata untuk mencapai sebuah kesuksesan, butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh tenaga. Nah, seperti ini. Baik, let's continue to next slide. Ya. Di slide ini, kita berbicara terkait dengan that. Nah, ini that. Ini lebih luas lagi. That itu digunakan untuk menerangkan orang, hewan, atau benda. Kata that sering dipakai untuk pertama, who, whom, atau which. Jadi, bisa tiga itu. Tetapi, that itu tidak pernah digunakan untuk who's. Who's untuk apa? Ya, nanti. Kita jelaskan. Contohnya. Contoh yang pertama, kalimat yang pertama, this is the book. Yang kalimat yang kedua, I bought the book last month. Dua kalimat ini menjadi satu menggunakan kata that menjadi, this is the book that I bought last month. Ya. Nah, ini terjelaskan di sini. That. Kata that, ingat-ingat, digunakan untuk orang, hewan, dan juga benda. Ya, jadi bisa ketiga-tiga ini. Nah, kata that sering dipakai atau disering dipakai untuk menggantikan who, whom, which. Tapi, tidak pernah atau tidak boleh digunakan untuk house. Nah, jadi boleh digantikan. Nah, karena ini orang, hewan, atau benda. Bisa who, whom, atau which. Itu ya. Ngati-ngati ini. Contohnya. This is the book. This is the book. Nah, ada kata the book. I bought the book last month. Nah, ini ada. Ada dua kata the book. Berarti the book ini nanti harus jadi satu. Harus digunakan hanya satu. Kita menggunakan that. This is the book. Nah, ini kalimat ini dimasukkan. This is the book. That. Ya, karena book ini berarti masuknya adalah benda. That I bought last month. Setelah bought, kata book yang di sini dihilangkan. Jadi hilang. This is the book that I bought last month. Seperti itu. Sudah mulai ya. Sudah mulai bisa dipahami. Slide selanjutnya, Insano akan lebih paham. Oke. Di slide ini, kita berbicara terkait dengan whom. Bagaimana whom itu digunakan di relatif formal. Whom digunakan atau dipakai untuk menerangkan orang. Tetapi, nah, tetapi berbeda dengan who. Kalau whom di sini fungsinya sebagai objek. Kalau whom tadi digunakan atau fungsinya itu sebagai subjek. Contoh, he is a man. Dia seorang laki-laki. I know a man you can trust. Itu kalimat yang kedua. Dijadikan menjadi satu. Menjadi, he is a man whom. I know you can trust. Nah, ini bisa jelaskan dulu. Whom. Itu untuk orang. Sama seperti who. Who juga untuk orang. Tapi, fungsinya dia sebagai objek. Kalau misalnya whom. Kalau whom, fungsinya sebagai subjek. Ingat, ingat. Whom sebagai objek. Who sebagai subjek. Maksudnya gimana, mister? Oke, ini tercontohkan di sini. He is a man. Dia seorang laki-laki. I know a man you can trust. Kamu tahu laki-laki yang bisa dipercaya. Yang kamu percaya. He is a man. Ya kan? S P O Ya kan? He, subjek. Is predikatnya. Man, objeknya. Nah, man ini sebagai objek. Ketika dia menjadi objek. Atau fungsi sebagai objek. Maka, menggunakan kata whom. Laki-laki di sini. He is a man whom. I know. Man yang tadi ini dihilangkan. Ya. You can trust. Ya, ini man. Itu man dua. Man yang kedua dihilangkan. He is a man whom. I know. You can trust. Ya. Sudah bisa dimengerti? Oke. Next slide. Kita berbicara tentang who's. Nah, tadi sudah whom. Sekarang who's. Who's digunakan untuk menyatakan kepunyaan. Contoh. Kalimantan yang pertama. That is the boy. Kalimantan yang kedua. His brother lives in London. That is the boy. Whose brother lives in London. Oke. Langsung bisa jelaskan. Untuk singkat waktu. Who's. Maaf. Whose. Ini sebagai kepunyaan. Ya. Digunakan untuk menyatakan kepunyaan. That is the boy. The boy-nya ada dua. His brother lives in London. His. Nah, ini his kepunyaan. Ya. The boy's brother. Ini aslinya. The boy's brother. That is the boy whose brother lives in London. That is the boy. Ini dari satu. Kalimat pertama diambil dari sini. Kalimat keduanya. Brothers lives in London. Whose. Itu adalah seorang anak laki-laki. Yang kakaknya. Yang saudaranya tinggal di London. Di London. Nah. Ini his. Jadi ini kepunyaan. Whose. His. Nah. Whose ini diambil dari his. Seperti itu. Bisa ya. Bisa dimengerti. Insya Allah bisa. Oke. Nah. This is before last slide. I wanna give you some exercise. Ya. Please. Complete the following sentences with a switchaber relative pronoun. Ya. Jadi silahkan pilih. Bisa menggunakan who. Atau which. Atau that. Atau whom. Atau whose. First the ground. Titik. 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 Came yesterday in my teacher. He is my teacher. He is the writer. Titik. Titik. Book you are reading. They are the painters. Titik. Titik. He admires. Nomor lima. That is the bird. Ya. Silahkan pilih. Whom. Whom. That. Which. Ikaviest day. Nah. Itu. Pilih. Lima lima. Oke. Nah. Silahkan nanti dikerjakan. Ya. Oke. Well. This is the last slide. So I think enough for me. For this clinician. Thank you for your full attention. See you next time. I apologize because the explanation becomes long. Ya. Karena memang materinya juga panjang. Sure it hard for me. Really hard for me to make it short. So. One more time. I apologize for making this video become long. Ya. Thank you for your attention. Thank you for your watching. Thank you for understanding this material well. Good luck in your examination. Good luck in your life. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck.